Balap Tembok tebal, Bug Blader Nah, inilah acara kilasan World Grand Prix yang telah kalian antinantikan Berkat peranan Magnum yang baru, TRF Victory telah berhasil mengalahkan Rosso Strada Tapi di depan mereka telah menghadam Aston Wolf, tim kuat dari Jerman Tetapi, sepak terjang Victory tidak terhentikan Setelah mengalahkan Rosso Strada dan kini Aston Wolf Victory telah memperoleh kemenangan 3 kali berturut-turut Dan yang menjadi senjata andalan Victory adalah Magnum yang baru Meskipun gagal merebut tempat terdepan dalam pertandingan melawan Aston Wolf Tapi kecepatan Big Magnum tidak bisa dipungkiri Lalu yang akan menjadi lawan Victory tersebut dalam pertandingan berikutnya adalah Astro Ranger Yang saat ini masih bertahan di peringkat kedua Pertandingan ini tidak boleh terlewatkan Demikianlah, sampai jumpa di kilasan World Grand Prix minggu depan Teruslah melaju! Kalau bisa memenangkan pertandingan kali ini Mungkin kita bisa memperkecil selisih jumlah dengan Astro Ranger Kita harus menang Benar? Kecepatan Big Magnum tidak bisa dipungkiri Tiga kali kemenangan berturut-turut adalah berkat Bit Magnum Itu memang benar Magnum kuat Magnum hebat Apa-apaan itu tadi? Tiba-tiba saja percaya dirinya pulih kembali ya Seenaknya saja dia bicara Yang lainnya juga ikut berjasa Keterlaluan padahal dia bisa cepat pakai suku cadang SpinCobra aku Suku cadang Tradager milik Kakala yang paling berguna Suku cadang SpinCobra yang paling hebat Uah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beri lagi! lagi. Kecepatan! Dasar, bom. Selalu begitu. Tapi dengan kecepatannya itu, tim kita jadi semakin kuat. Iya. Bagaimana, Jiromaru? Beat Magnum yang tercepat, kan? Tapi kecepatannya tidak stabil. Sedangkan Trade Ranger punya kakak sangat stabil. Kalau dalam hal kestabilan, aku yakin merek Trade Ranger milik kakak, lebih unggul daripada mobilmu. Mobil itu yang penting harus cepat. Nah, ayo maju! Beat Magnum! Tadi kau bilang Magnum tidak stabil. Benar. Jadi begitu rupanya. Karena Magnum yang baru dilengkapi dengan sistem suspensi yang baru, maka ketidakstabilan yang dulu merupakan kekurangannya, kini jadi semakin membaik. Dalam hal ini menimbulkan juga efek semakin bertambahnya kecepatan. Begitulah menurutku penilaiannya. Kecepatan sudah melampaui Russel Strada dan bisa mengimbangi Michelle yang berasal dari Aston Warp. Sepertinya mobil yang bagus, ya. Tapi masih ada kelemahannya. Hmm, begitulah. Selain Magnum yang baru, dalam tim Victoris, tidak ada lagi mobil lain yang bisa mengimbangi kecepatan power booster Buck Blader. Asalkan bisa menghambat Magnum yang baru, kemenangan dalam melawan tim Victoris hampir bisa dipastikan. Jadi target kita adalah... Tentu saja, menjadi juara World Grand Prix. Benar. Kita raih posisi pertama dalam pertandingan liga yang sedang diadakan saat ini. Selain itu, kita dapatkan kemenangan sempurna dalam pertandingan final di antara empat tim peringkat teratas. Dan kita akan wujudkan target kita untuk menjadi juara dunia. Dengan diskorsnya Rosostrada, pertandingan liga menjadi jauh lebih ringan. Tapi, aku tidak mau kalau orang beranggapan kita akan bisa menang karena hal itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi mengulangi pertandingan yang memalukan seperti saat melawan Kulkarabian waktu itu. Kita harus bisa memenangkan seluruh pertandingan yang tersisa. Dan semuanya harus sempurna. Kita adalah nomor satu. Ya! Nah, sesaat lagi pertandingan yang tidak boleh dilewatkan akan dimulai. Astrodome ini yang telah dipenuhi oleh para penonton. Ini adalah pertandingan tingkat tinggi antara Astro Ranger yang menuduki peringkat dua melawan Victory di peringkat empat. Selisih jumlah kemenangan kedua tim hanya dua. Pertarungan yang sangat senit. Para pembalap harus mengitari sirkuit yang merupakan gabungan antara lintasan yang membutuhkan teknik dan yang membutuhkan kecepatan tinggi ini sebanyak sepuluh kali putaran. Mari kita saksikan. Kalau begitu kemenangan sudah bisa dipastikan. Hei! Apa maksud katamu itu? Maksudnya adalah kecepatan Bit Magnum nomor satu. Tidak ada mobil yang bisa menandinginya. Aku kan menang dengan mudah. Begitu saja tidak mengerti. Ternyata sebagai anggota tim yang menggunakan setelit canggih kau bodo juga ya? Sekali-sekali kau juga harus sadar, Goh. Kau ini sama sombongnya. Apa? Wah! Aku tidak sabar lagi menyaksikan kecepatan yang kau bilang nomor satu itu. Iya. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Biarpun mobilnya sudah diganti, tapi pembalapnya masih tidak berubah. Besar kepala. Baiklah! Pertandingan akan segera dimulai! Para pembalap sekalian silakan berkumpul di garis tan. Kalian boleh bertanding dengan santai. Karena Bit Magnum akan mengalahkan mereka semua dengan mudah. Ya? Jangan terlalu ceroboh, Goh. Biarpun kecepatan Bit Magnum memang luar biasa, tapi lawan kita adalah Astro Ranger. Kau ingat itu? Tenang saja, tenang. Nah, semuanya sudah siap? Siap! Mulai! Victory melawan Astro Ranger. Pertandingan menegangkan telah dimulai. Di posisi terdepan adalah Astro Ranger. Dengan start yang bagaikan roket, mereka meninggalkan Victory jauh di belakangnya. Selakah? Start mereka sungguh sempurna. Tim peringkat 2 memang luar biasa. Pertandingan masih baru dimulai. Akan segera kesusul mereka semua. Kita lihat, Astro Ranger masih tetap unggul. Dengan Bug Blader menempati posisi pertama sampai kelima. Mereka memasuki putaran kedua. Lalu tidak jauh di belakangnya, Victory berusaha mengejar. Apakah ini strategi mereka? Siapa yang mau pakai strategi seperti itu? Lihat saja, tidak lama lagi bangku akan selesai dipanaskan. Ayo maju, Bat Bat Boom! Beat Magnum sudah bergerak maju. Dia semakin memperkecil jarak dengan Astro Ranger. Waktunya beraksi. Baiklah, ayo kita ikuti Beat Magnum. Ya! Eh, Joe! Miller! Siap! Kita juga mulai. Hammer D. Baik. Seperti yang kalian inginkan, akan keperlihatan kecepatan nomor satuku. Bagus, Magnum. Maju, Beat Magnum! Nah, memasuki putaran kedua. Beat Magnum mulai bergerak. Seperti yang kalian inginkan, akan keperlihatan kecepatan nomor satuku. Dari sisi luar tikungan, Big Magnum memburu dan menyusul Buck Blader dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Ayo, susul, susul, Nactum! Kususul kau! Jangan! Jangan! Kami duluan ya! Kau sentai saja. Apa? Siap! Aku tidak peduli kalau ditikungan. Ria saja nanti dilintasan lurus. Maju-maja! Joe, Miller! Ya! Kalau begini, aku tidak bisa menyusul. Kau kenapa? Katanya kau mau menunjukkan kecepatan yang luar biasa itu. Keterlaluan! Beraninya menggunakan strategi sederhana! Ya, sederhana adalah yang terbaik. Bagus, kita sukses besar. Ayo, apa yang kau lakukan, Rekbau? Cepat susul mereka! Ini gawat. Tidak akan mudah untuk menyusul ketiga mobil itu. Apa maksudnya? Tampaknya mereka telah mengetahui titik lemah Bit Magnum. Titik lemah? Hmm, tampaknya kemampuan Bit Magnum baru akan keluar dengan sempurna saat melaju mengikuti suatu garis yang merupakan jarak terpenek di tiap tikungan dalam lintasan. Tapi sebaliknya, kalau melaju di luar garis itu, kecepatannya akan langsung menurun dengan drastis. Jadi, itu sangat beresiko bagi Magnum ya? Begitulah. Apakah kau masih ingat saat latihan waktu itu? Ingat? Saat bergesekan dengan dinding sebelah kanan, dia langsung tertinggal oleh Spin Cobra. Itu gara-gara GP Chip menurunkan kecepatan putaran motor secara mendadak. Kenapa GP Chip berbuat begitu? Saat Bit Magnum berbelok dengan kecepatan tinggi di tikungan, bila tiba-tiba arah lajunya berubah, ada kemungkinan akan kehilangan keseimbangan dan terpelintir. Untuk mencegah terjadinya hal itu, GP Chip lalu menurunkan kecepatan motor sehingga kecepatan mobil juga menurun. Astro Ranger melaju pada pola yang sama dengan Spin Cobra waktu itu. Dengan membuat Magnum mengubah arah secara tiba-tiba seperti itu, maka kecepatan Magnum pun akan berkurang. Lalu saat Magnum berusaha mengejar ketinggalannya di lintasan lurus, mereka menutupi jalannya sehingga Magnum tidak bisa maju. Itulah strategi yang terapkan oleh mereka. Kita harus memecahkan secepatnya. Sia! Tapi biarpun Magnum tidak bisa, masih ada trade-injir milik kakak. Ya, Wat Grandfic adalah pertandingan antar tim. Nah, Buck Blader milik Hammer D dan Braid kini mulai memasuki putaran kelima di posisi terdepan. Sementara kelompok mobil berikutnya yang tertinggal cukup jauh sedang menyelesaikan tikungan yang terakhir. Dengan adanya tiga Buck Blader yang menghadang tepat di depannya, Beat Magnum sama sekali tidak berkutik. Kesel! 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 Sabar, Goh. Sabar. Karetsu! Kita atasi di tikungan berikutnya. Kami akan menangani lawan. Carilah celah untuk menyusul mereka. Apa kau sudah mengerti? Iya, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih segala. Lagipula, kalau kalian terus berputar di depan kami, kami tidak bisa menambah kecepatan. Iya, benar. Maaf saja ya. Ayo, Goh. Iya. Beat Magnum berusaha menyusul dari sisi luar. Ini adalah usahanya yang kesekian kali. Mencoba berapa kalipun percuma saja. Bagaimana kalau begini? Rasanya mustahil tiga mobil kalian bisa menghadapi lima mobil kami. kenapa mereka membiarkan kami lewat semudah ini? Nah, akhirnya empat mobil Victoria berhasil maju. Tetapi Magnum baru masih tetap bertahan di belakang Buck Bladder. Hehehe, berhasil. Kakak dan yang lainnya berhasil menyusul. Apa bau mereka ya? Kelihatannya mereka sama sekali tidak menganggap kita sebagai suatu ancaman. Mungkin kenyataannya memang begitu. Mereka beranggapan asalkan Big Magnum bisa ditahan, maka mereka bisa mengalahkan kita dengan power booster-nya. Kita sangat diremehkan. Tapi berkat strategi mereka yang sudah tidak menghalangi kita dari dua mobil terdepan, situasi sangat menguntungkan bagi kita untuk maju. Kau benar. Ayo, maju! Ayo! Nah, mobil terdepan telah menyelesaikan putaran ke-8 dan telah memasuki putaran ke-9 dan inilah penentuannya. Sudah saatnya masuk ke cara terakhir. Oke. Hitungan mundur, power booster! Berkat ditarik oleh mobil Hammerdy, aku bisa menghemat tenaga baterai. Dengan begitu, power booster bisa digunakan lebih lama dari biasanya. Big Magnum masih jauh di belakangku. Sementara yang lain, tidak ada yang memiliki kecepatan luar biasa. Semuanya sempurna. Maju! Ayo, bug blader! Halangi! Tutup terus jalannya! di satu setelah putaran terakhir, victory membalik keadaan. Bisakah victory terus menahan bug blader sampai terakhir? Mobil pimpinan tersusul! Kenapa bisa begini? Begitulah jadinya kalau kalian terlalu meremehkan kakak dan yang lainnya. Sepertinya, strategi kalian adalah menahan beat back to yang berkecepatan paling tinggi agar beat bisa melaju dengan bebas di posisi terdepan. Tapi sayang, kalian gagal! Memang sulit kalau cuma pimpinan sendiri. Jangan kira kami sudah puas hanya dengan menahanmu, Goh. Kau lihat saja. Seperti yang kau katakan, selama ini kami menahan beat magnum. Pimpinan akan melaju dengan bebas di posisi terdepan dan memperlebar jarak. Tapi itu baru sebagian kecil saja, kan? Kalau pimpinan sudah berada di jarak yang aman, kami juga akan menggunakan power monster untuk melesat. Kami tidak akan merasa puas kalau hanya sekedar menang saja. Target kami adalah menyelesaikan pertandingan dengan posisi pertama sampai kelima. Kemenangan yang sempurna. Hei, apa maksudmu? Memang, tersusulnya pimpinan tidak masuk dalam rencana kami. Tapi tidak masalah. Karena sejak awal kami sudah berencana untuk meninggalkan kalian semua. Maju, Buck Bladder! Kemenangan sempurna apa? Pasti akan kesusul kalian semua. Maju! Magnum! Nah, tidak lama lagi kelompok mobil terdepan akan menyelesaikan putaran ke-9 dan mulai memasuki putaran yang terakhir. Dengan tatik pertahanan victory, Buck Bladder tidak bisa meluarkan power monster-nya. Yang tersisa tinggal satu putaran. Brett dalam keadaan tercepit. Sudah datang ya? Tiga mobil Buck Bladder yang lain telah mengejar dengan power monster dan bergabung dengan dua mobil di depannya. Mereka membentuk formasi dan mulai serangan yang terakhir. mereka mendekat. Dari sisi mana? Luar atau dalam? Ternyata dari tengah! Astro Ranger berusaha menerobos victory di posisi tengah lintasan! Tokichi! C! Tidak akan kubiarkan! Baiklah! Maju! Jalanya terbuka! Ayo! Luar biasa! Buck Bladder kembali merebut posisi terdepan! Ayo, Buck Bladder! Gawat! Kita tersusul! Haa! Tidak akan kelepaskan! Gol! Serangan saja padaku! Tolong ya! Susul, Buck Bladder! Pertandingan antara Victory dan Astro Ranger hampir mencapai puncaknya. Dengan power boisternya, kelima Buck Bladder melesat jauh meninggalkan lawannya. Tapi Beat Magnum semakin memperkecil jarak dengan Buck Bladder. Kemenangan sempurna apanya? Jangan remekan Victories, ya! Nah, Beat Magnum telah berhasil mengejar Astro Ranger. Tapi garis finish sudah di depan mata. Yang tersisa hanyalah tikungan terakhir dan lintasan lurus! Magnum tidak mungkin bisa mengejar. Ini sempurna! Ayo, maju! Apa? Berjuanglah! Beat Magnum! Berhasil! Buck Bladder! Oh, menjelang akhir putaran ke-10 akhirnya Beat Magnum berhasil maju ke posisi terdepan dan mendahuli Buck Bladder masuki garis finish. Pemenangnya adalah Beat Magnum milik Go! Setelah mengalahkan Russell Strada, Aston Wolf, dan sekarang Astro Ranger, Victory mendapatkan empat kemenangan berturut-turut! Kurang saja, dia berhasil melewati kita di saat terakhir. Kok berhasil, Go? Itu tadi benar-benar hebat! Ini semua berkat kalian yang telah berhasil menahan mobil Beat tadi. Seandainya dia tadi bisa terus maju, bahkan Beat Magnum pun tidak akan bisa menyusul. Ini benar-benar kemenangan kerja sama tim. Dengan begini, beda jumlah kemenangan dengan Astro Ranger tinggal satu lagi. Bagus! Setelah ini pun kita harus terus menang sampai akhir! Ya! Ya!